Tiga Latihan Denjaka Paling Berat Terdapat tiga latihan denjaka paling berat yang bisa diketahui Bahkan nyawa adalah salah satu taruhannya Denjaka atau Detasemen Jaya Mengkara Merupakan detasemen penanggulangan teror Aspek out gabungan Dari personel komando pasukan katak dan batalun intai MPB Kop Marinir Sebagai pasukan yang akan menjalankan operasi anti-teror Mereka diharuskan mengikuti khusus penanggulangan teror Aspek out dan menjalani beberapa latihan kemampuan fisik Mulai dari barengan, bela diri, hingga terjun payung Dilansir dari laman resmi TNI Kursus ini merupakan program kursus TNI yang ternaut Yang dilaksanakan dalam rangka melahirkan prajurit Berkualifikasi kemampuan khusus Detasemen Jaya Mengkara Sebagai pasukan anti-teror Aspek out Dalam khusus latihan atau latihan Denjaka ini Terdapat beberapa hal yang harus dilakukan oleh personelnya Berikut 3 latihan Denjaka yang paling sadis Satu terjun payung di malam hari Latihan terjun payung untuk Denjaka Dikenal lebih ganas dari biasanya Karena pada latihan terjun payung biasa Parasut akan langsung dibuka Ketika pasukan telah keluar dari pintu pesawat Sementara pasukan Denjaka dilatih Untuk terjun bebas terlebih dahulu Sebelum mengembangkan parasutnya Supaya tidak mudah terdeteksi musuh Tidak hanya itu Terkadang latihan ini juga akan dilakukan pada malam hari Dengan jarak pandang terbatas Tidak hanya itu Para Denjaka juga biasanya Akan dijatuhkan dari ketinggian yang sulit Untuk dideteksi musuh 2. Bertahan hidup di hutan Latihan Denjaka selanjutnya Adalah bertahan hidup di hutan Tanpa pembekan dalam waktu berhari-hari Sehingga mereka dituntut Untuk memanfaatkan sumber daya alam Yang tersedia di hutan Latihan ini bertujuan untuk melatih ketahanan fisik Dan kemampuan perorangan Mereka juga harus siap akan serangan binatang buas Yang terdapat di hutan 3. Berenang di laut dengan tangan dan kaki terikat Bisa dibilang latihan Denjaka inilah Yang paling berbahaya Dimana mereka akan ditempa Di tengah hombak ganas Dan terkadang tangan dan kaki mereka juga akan diikat Tujuannya adalah untuk melatih daya tahan Kemampuan menyelamatkan diri Dan bertahan hidup yang tinggi Sehingga bila dihadapkan situasi sulit Di tengah laut Mereka dapat mengatasinya Tentunya bukan hanya 3 latihan ini saja Yang akan dilakukan oleh pasukan Denjaka Karena mereka juga akan dilatih Untuk melakukan beberapa kemampuan khusus Seperti menembak, lari, dan berenang Peningkatan kemampuan berhadiri Penguasaan taktis Dan teknik penetrasi rahasia Darat laut dan udara Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!